Hai teman-teman jumpa lagi dengan kami di channel hutan lebah dan pada video kali ini saya akan membahas tentang tumbuhan-tumbuhannya eh cara perawatan saya sedang memangkas pada pohon batavia batavia ini kan terkandung polen dan resin ini saya mau manggas ini ada trigona yang hinggap ya mana tadi nah itu leviscap kalau nggak salah ini ini sumbernya polen resin temen-temen kabur dia saya ini mau manggasin pohon-pohon batavia ini ya guna saya pangkas sampai habis seperti ini ini udah contoh yang udah udah saya pangkas biar dia cepet tinggi temen-temen kemudian cepet berbunga juga ini yang belum saya pangkas ya ini yang udah saya pangkasin dia cepet tinggi kemudian juga cepet berbunga selain itu batavia tidak mengenal musim ya dia akan berbunga terus-menerus temen-temen apalagi kalau kena sinar matahari itu lebih bagus lagi kalau di tempat saya agak terlalu redup karena ada ini ada bambu-bambu itu nah jadi guna saya memotong ini semua untuk yang tua-tua daun-daun muda saya contohkan semua ini itu biar biar dia bisa gimana ya biar dia bisa konsen atau dia bisa konsen di untuk pertumbuhan daun-daun mudanya ini dan batangnya biar akar cepat naik ke atas temen-temen jadi dipotongin semua seperti ini ya biar cepat tinggi kemudian pohonnya itu yang mudah biar cepat fokus jadi jadi apa jadi daun tua lagi kemudian batangnya biar cepat naik kalau dipotongin seperti ini ya ini berlaku hampir semua tumbuhan saya bukan yang rambat ya ini yang pohon-pohon seperti ini contohnya ini ini kan batavia semua kemudian santos juga santos saya potong-potong seperti ini saya tinggalkan daun-daun yang muda seperti ini jadi kalau santos sih sebenarnya bagus itu ditinggikan kalau masih kecil itu berbunga kalau masih kecil dibungakan kurang suka menurut saya itu trigona ada sih yang hingga cuma cuma jenis-jenis kecil ini saya rontokkan seperti ini kalau jenis besar jenis besar nggak mau kalau santosnya bunganya masih pohonnya masih kecil kemudian berbunga mungkin kandungan nektarnya cuma dikit ya cuma saya pernah lihat di video temen saya itu itu pohonnya tinggi nektarnya sangat melimpah temen-temen pernah di foto kan bisa rontokkan seperti ini ya kita sisakan daun-daun muda ini jadi selain dia cepat naik ke atas banyak akan semakin bulan atau semakin minggu itu dia banyak cabang di seperti ini nah ini cabang-cabang yang baru kan ini ini udah mulai cabang-cabang lagi sekian ya temen-temen sedikit informasi dari kami channel hutan lepah semoga bermanfaat bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati